Aksi protes dan kekerasan kembali terjadi di Bangladesh, Sabtu 3 Agustus 2024. Kerusuhan tersebut kembali pecah di tengah seruan agar pemerintah mengundurkan diri. Ribuan pengunjuk rasa dari kalangan mahasiswa dan warga lainnya melakukan aksi demo sambil meneriakan slogan-slogan anti-pemerintah dan mengibarkan bendera Bangladesh. Dalam aksi itu, para demonstran menuntut keadilan bagi lebih dari 200 pelajar dan lainnya yang terbunuh dalam protes yang terjadi pada Juli lalu. Ribuan demonstran juga menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina. Beberapa kelompok pro-pemerintah juga ikut unjuk rasa. Sejumlah orang yang diakini sebagai pendukung partai berkuasa mengejar dan menganiaya pengunjuk rasa anti-pemerintah dengan tongkat bambu di distrik Cumila. Media Bangladesh melaporkan setidaknya tujuh pengunjuk rasa terkena peluru setelah kelompok pro-pemerintah diduga menembaki mereka saat mereka memblokir jalan di distrik itu. Sementara itu, 30 pengunjuk rasa lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Namun, seorang pemimpin lokal dari partai yang berkuasa membantah tuduhan bahwa pendukung mereka yang menyerang pengunjuk rasa anti-pemerintah. Sebelumnya, mahasiswa Bangladesh pada Juli lalu melakukan aksi protes dengan tuntutan di akhirnya sistem kuota untuk pekerjaan pemerintah yang menurut mereka diskriminatif. Aksi protes yang awalnya berlangsung damai berubah diwarnai dengan kekerasan ketika mahasiswa Universitas Dhaka bentrok dengan polisi serta aktivis sayap mahasiswa Partai Liga Awam yang berkuasa pada 15 Juli 2024. Sejak itu, lebih dari 200 orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.